Di balik tubuh kekarnya, siapa menyangka Agung Santoso atau akrab bisapa Agung Hercules kengat terbaring lemah di salah satu rumah sakit yang berada di kota Tangerang. Yang menyedihkan, Agung Hercules dikabarkan mengidap penyakit kanker otak yang sudah mencapai fase stadium 4. Tentu saja, kabar mewujudkan ini membuat sahabat dan penggemarnya terkejut. Terlebih lagi, selama ini tak ada kabar satupun yang membahas perihal kondisi kesehatannya. Jeremy Teti, salah satu sahabat tegat Agung Hercules, mengungkapkan jika kondisi sahabatnya begitu memprihatinkan. Ia menyebutkan jika bagian kepala Agung sudah dipenuhi dengan jahitan dan selang yang sudah terpasang di bagian kepala. Setelah melihat langsung kondisinya Mas Agung, ya enggak nyangkai ternyata sakit itu sudah lama. Sudah lebih dari satu tahun katanya. Terus, ya itu kondisi di kepala dan segala macam ternyata sudah banyak bekas jahitan dan segalanya sudah pasang selang di kepala. Tapi secara fisik, lihat dia masih bugar, dia masih sehat, masih ini, masih bisa ketawa-ajak ketawa. Cuma kayaknya dia enggak bisa duduk berlama-lamaan karena fisiknya mungkin juga kurang terlalu kuat untuk terlalu lama duduk dan segala aja. Tapi pertama dia enggak kenal, lihat saya dia enggak kenal, dia pangling atau apa enggak tahu. Agung maksudnya lupa sama gue gitu langsung. Oh iya, iya langsung. Ya saya hanya berharap, saya sebagai teman berharap semoga Agung lekas sembuh. Karena ini katanya mereka udah mau pulang ke rumah, mau berobat jalan aja. Sayangnya, di tengah kondisi Agung yang terbaring lemah di rumah sakit, beredar kabar jika ia dan keluarga mengalami kebangkrutan. Spekulasi ini ramai menjadi perbincangan. Lantaran ada dugaan jika pihak Agung telah menjual beberapa aset milik pribadi, mulai dari rumah serta mobil yang diperuntukkan untuk biaya pengobatan Agung Hercules. Lantas mendengar kabar yang berhembus kencang tersebut, Senyorita sebagai sahabat dekat Agung pun akhirnya buka suara. Ditemui oleh tim insert pada beberapa waktu lalu, Senyorita menyangkal dan meyakini bahwa kondisi finansial sahabatnya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak ada jual rumah apaan, masih ada rumahnya tetap, mobilnya masih ada, usahanya juga masih ada kok. Mereka masih cukup, Alhamdulillah tidak ada yang perlu dijual sana-sini. Dan yang paling pasti berita tentang kesehatan beliau, berita tentang istilahnya finansial beliau. Kalau yang simpang siur, jangan sekedar istilahnya menyimpulkan, apa-apa sih tabayun dulu ya. Tanya sama pihak yang bersangkutan, gimana dan seperti apanya. Dan yang paling pasti ya itu saja. Terima kasih juga buat akhirnya sahabat-sahabat Mas Agung yang udah bisa jenguk, yang ngasih support juga. Nggak, ngasih bantuan moral, baik mungkin bantuan material, istilahnya gitu, terima kasih banyak. Ditambahkan oleh wanita bertubuh tambun tersebut, Agung hanya membutuhkan doa dan dukungan dari sahabat terdekat, agar senantiasa sabar dan semangat untuk berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya. Beliau itu cuma butuh bantu support dan bantu doa aja, bukan yang lain-lain. Sampai ada yang bilang, ada penggalangan dana nggak? Ya Allah, kita juga nggak mau ngelangkahin, Kasara juga nggak mau ngerendahin, amit-amit gitu kan. Misalnya kita nggak galang dana nih, sedangkan ya kayak, eh gue kok kayak orang susah, nggak kayak gitu juga memang tahu lagi kesusahan, lagi kurang sehat gitu kan. Tapi intinya, kalau misalnya di kasar udah kayak, ya gue udah ada kamera nih, gue udah nyerah, itu mungkin baru istilahnya kita gercep gitu. Selain kondisi finansial Agung yang menjadi sorotan, masyarakat masih menyimpan tanya terkait alasan apa yang membuat keluarga Agung begitu tertutup dengan awak media. Tidak hanya itu saja, pilihan rumah sakitnya pun tak luput dari pertanyaan masyarakat. Lantas apakah sahabat yang mengetahui alasan keluarga Agung begitu tertutup dengan pihak luar? Kalau masalah keluarga saya kurang tahu, mungkin keluarganya, khusus istrinya mungkin punya alasan tertentu, saya kurang tahu kenapa dia tidak mau men-share dengan media, saya kurang tahu juga ya. Mungkin bisa tanya dengan keluarganya yang lain, tapi dia tidak mau. Saya nggak tahu alasannya dengan menutup diri seperti itu. Dikenal sebagai pegiat dunia hiburan tanah air yang menjalankan pola hidup sehat, membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimanakah awal mulanya Agung Hercules bisa terjangkit penyakit ganas tersebut. Rasa penasaran itu semakin tinggi, tak kala melihat potret Agung terkini yang tersebar luas di jagad maya, di mana Agung yang kita kenal dengan jargon tidak goyang bar-bar melayang itu terlihat berbeda. Ia nampak lemas dan kurus, bahkan rambutnya sudah tidak panjang seperti dulu. Menurut Dr. Aru, yang menjabat sebagai Ketua Onkologi Indonesia dan Ketua Yayasan Kanker Indonesia, sakit kanker otak yang diderita oleh pasien bisa disebabkan oleh berbagai penyebab. Lantas seperti apakah gambaran penyakit kanker otak yang terdengar menyeramkan tersebut? Kanker yang mengenai otak itu, kita sebut tentunya kanker otak. Kanker otak itu termasuk yang jarang. Jadi kanker otak itu ada beberapa tipe, ada beberapa jenis, dan kanker otak jenis gliobastoma itu termasuk yang paling jarang. Seperti kita bisa bayangkan, kalau ada semua benda atau tumbuhan tumbuh di dalam otak kita, dan sebagian-lamanya sebagian besar, maka akan terjadi kerusakan dan gangguan pada sisi otak itu. Dari mulai gangguan memori, gangguan untuk berpikir, konsentrasi, sampai pada kelumpuhan dari tubuh semacam struki, termasuk kanker yang cukup langka. Seberapa angka harapan hidup? Kalau diobati, bisa antara 1-2 tahun. Tidak hanya Agung, sederet selebritis, sebut saja Epikus Nandar dan Gugun Gondrong, diketahui pernah terkena tumor di bagian otak. Beruntung, kedua artis ini dapat sembuh setelah melewati rangkaian pengobatan. Diketahui, Epikus Nandar mengalami tumor otak sekitar tahun 2-2 tahun, melawan penyakit kanker yang ia derita. Semoga Agung dapat segera sembuh, dan kembali mewarnai industri hiburan tanah air. Ya, saya sebagai teman yang sering syuting bareng sama dia, ya, bercanda sama dia, ya, saya berharap Agung mudah-mudahan lekas sembuh. Hanya itu saja. Lekas sembuh, dia harus bisa menguatkan diri sendiri. Buat Mas Agung, tetap semangat, tetap happy. Pokoknya, semua manusia, kita semua pasti akan dikasih ujian, kita semua akan dikasih sakit, akan dikasih cobaan semuanya. Tapi, saya dan Kang Epi percaya bahwa Mas Agung bisa sehat, dan bisa kuat lagi, bisa kembali beraktivitas lagi, dan bisa menghibur masyarakat Indonesia lagi. Sehat terus. Terima kasih telah menonton!